Bisik doa waktu pagi Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan Dari seri renungan harian pulang ke rumah Selamat menikmati Judul renungan kita hari ini ialah Ayat demi ayat Mari kita berdoa Kami akan memperdalam kebenaran firmanmu Tolong arahkan pikiran kami hanya kepada firmanmu Sehingga setiap firman yang akan kami terima Boleh membuat kami menjadi umat-umat Tuhan Anak-anak Tuhan yang berobah menjadi lebih baik Seperti yang engkau rindukan Berfirmanlah Tuhan Kami siap melakukannya Dalam nama Yesus Amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Masmur 119 Ayat yang ke-12 Firman Tuhan berkata Terpujilah engkau ya Tuhan Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku Saudaraku Kita harus hidup dengan itu Orang berharga di dalam tanah Dengan sungguh-sungguh dengan gigi Begitulah mencari harta kekayaan firman Allah Di dalam belajar sehari-hari Ayat demi ayat sering sangat menolong Biarkan pelajar itu mengambil satu ayat Dan memusatkan pikiran dalam menentukan arti yang telah dibuat Tuhan Di dalam ayat itu Untuknya dan kemudian bertahan pada maksud itu Sampai menjadi miliknya sendiri Satu bagian yang dipelajari demikian Sampai artinya jelas Lebih bermanfaat daripada pembacaan pasal Yang banyak dengan tidak ada maksud yang pasti di dalam pandangan Dan tidak ada pengajaran yang pasti diperoleh Satu sebab utama dari ketidakrapian mental Dan kelemahan moral adalah Kekurangan konsentrasi untuk tujuan yang pantas Kita membanggakan diri kita dalam soal penyebaran bahan-bahan bacaan Tetapi memperbanyak buku Sekalipun buku-buku yang bagi mereka tidak berbahaya Mungkin saja satu kejahatan yang pasti Dengan bahan-bahan cetakan yang tak terhitung banyaknya Terus-menerus dikeluarkan dari percetakan Orang tua dan muda membentuk kebiasaan membaca Dengan terburu-buru dan dangkal Dan ingatan kehilangan kuasa pikiran yang kuku dan teratur Lagi pula Sebagian besar dari majalah dan buku-buku seperti Katak Mesir Tersebar memenuhi seluruh tempat Bukan hanya telah basi Sia-sia dan melempukan Tetapi kotor dan merendahkan Akibatnya bukan hanya memabukkan dan merusak pikiran Tetapi membusukkan dan membinasakan jiwa Pikiran hati yang malas tak bertujuan Jatuh menjadi mangsa kejahatan Di dalam keadaan sakit Organisme yang tak bernyawa itu berakar Pikiran yang malas adalah bengkel setan Biarlah pikiran diarahkan kepada angan-angan yang luhur dan suci Biarlah hidup itu mempunyai tujuan yang mulia Maksud yang mengasihkan Dan mengurangi tempat berpijak Bagi kejahatan Kira Tuhan memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak terima kasih karena pagi ini Kaya boleh diajarkan tentang prinsip membaca yang benar Dan biarlah kami akan gunakan Waktu kami Komitmen kami untuk memperdalam akan kebenaran Firmen Tuhan saja Sehingga yang terbentuk dalam diri kami Ialah karakter sesuai dengan karaktermu Hari ini Tuhan kaya bawa berkarya bagimu Kiranya engkau mau tuntun kami Pegang tangan kami Arahkan langkah kami kepada keberhasilan Dan setiap pekerjaan kami Kaya berlakukan dengan segenap hati Oleh karena Tuhan yang berikan kemampuan kepada kami Hamba berdoa dan menyerahkan semua rencana kegiatan hari ini Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton